Viral wanita cantik paripurna ditinggal suami usai satu bulan menikah, kini hidup sendiri di rumah berdinding anyaman bambu. Viral di media sosial, di mana seorang perempuan cantik paripurna yang baru saja menikah, langsung ditinggal oleh sang suami. Diusai pernikahan yang masih seumur jagung, keduanya malah langsung mendapat ujian. Bukannya mendapat rasa empati, netizen malah dibuat salah fokus dengan wajah cantik perempuan itu. Terlebih, netizen malah bersaing demi mengganti peran suaminya apabila benar sang laki-laki tidak mampu bertanggung jawab untuk rumah tangga keduanya. Melansir dari akun Instagram, at kabar negeri, tampak seorang perekam tengah menyorot situasi rumah, seorang perempuan muda nan cantik paripurna yang disebut baru saja ditinggal pergi oleh sang suami usai satu bulan membuat janji suci. Viral di medsos, baru menikah sebulan, seorang wanita ditinggalkan suaminya. Wanita tersebut saat ini tinggal dan hidup sendiri di rumah yang sangat sederhana, ungkap keterangan pada video tersebut. Berdasarkan video yang tersebar, rumah yang ditempati wanita itu memang tak layak untuk ditinggali oleh pas sutri pada umumnya. Terlebih, untuk tidur saja, tak ada kasur yang tersedia, serta lantai rumah tersebut masih berupa tanah yang belum berkeramik. Tidur di sini, enggak pakai bantal, enggak pakai kasur mba, enggak pakai kasur ya, tanya sang perekam video. Kemudian, kamera pun menyorot wajah sang perempuan yang dimaksud, yang bukin heboh ialah paras perempuan itu yang cantik paripurna. Bahkan, wanita itu menyebut, ia tidak memakai bedak demi membuat wajahnya tampak bersih. Mbaknya ini cantik alami ya, enggak pakai bedak mba, tanya perekam lagi. Enggak, jawabnya sembari malu-malu. Enggak pakai lipstick, tanya perekam lagi. Iya, kalau lipstick tuh nomor satu, ungkap wanita muda yang mengaku bernama Viro itu. Parasnya yang cantik paripurna, sontak jadi pemicu netizen, terlebih bagi pria untuk membanjiri komentar pada akun tersebut. Sejumlah netizen mengaku bersedia, untuk menggantikan peran dari suami Viro, ada pun yang bikin netizen curiga, karena video itu cuma settingan, guna mempromosikan merek lipstick. Kasian masih muda, saya mau bantu. Ada yang tahu lokasinya di mana, ujar netizen, Sherlock, pinta netizen lain. Iklan Lipen, sangkaan netizen. Memang tak dipungkiri, video tersebut merupakan cuplikan yang tak sempurna. Terlepas dari, benar tidaknya perempuan itu yang ditinggal pergi oleh suaminya, angka perceraian ada penurunan di Indonesia pada 2023 silam. Terima kasih telah menonton!